Berpikir pemerintah itu, kira-kira saya, pembentukan komite-komite ini menunjukkan atau harapan akan ada keberhasilan setelah kegagalan. Tapi kita harus melihat lagi dari kacamata lain bahwa ini menunjukkan kabinet gagal bekerja. Terima kasih. Pada penelitian saya itu, latar belakang pembentukan ini bukan karena target-target atau upaya-upaya yang selama ini berdatasi mengatasi COVID-19 maupun dampak ekonominya itu praktis tidak tersapai atau gagal gitu kan. Berantakan dan itu bisa dilihat ketika Pak Presiden sampai susah lah marah-marah gitu kan. Ini keadaan begini, kok masih begini. Nah, indikasinya kan kelihatan dari mulai Maret sudah mendeklarasikan untuk pemerangi ini, tapi kan sampai bulan Juli penderita masih terus meningkat, baik korban ya maupun yang terinfeksi. Jadi itu kan menunjukkan tidak efektifnya program-program atau target-target yang diinginkan oleh pemerintah. Banyak juga janji-janji juga yang belum bisa direalisir seperti insetif kepada tenaga kerja yang paling di ujung tombak di depan itu. Ya belum juga tenaga kerja perawah, dokter yang di janji-janji tahu saya paling jauh sampai 2 hari yang lalu saya take ke daerah-daerah dan terima. Wah, buru-buru Pak. Sudah makin pada mulai frustasi, tapi mudah-mudahan dibayar juga. Atau UMKM itu dulu janjiin 1-2,5 juta rasanya juga belum bisa. Atau mungkin belum tahu cara dijalankannya bagaimana. Belum juga teralisir 2,5 juta yang diharapkan oleh itu. Nah, sebaliknya pantuan yang untuk yang besar-besar ya, yang sebetulnya itu sudah ada problem sebelum ada COVID-19 gitu kan, dinumpangnya terkesempatan gitu kan, itu sudah direalisir lah khususnya seperti untuk BUMN. Itu bayar hutang yang nggak ada kaitannya dulu-dulu juga sudah bermasalah. Nah, intinya apa? Bahwa berpikir pemerintah itu kira-kira saya pembentukan komite-komite ini menunjukkan atau harapan akan ada keberhasilan setelah kegagalan. Tapi kita harus melihat lagi dari kacamata lain, bahwa ini menunjukkan kabinet gagal bekerja. Tim ekonomi di bawah komando Menko Prokonomian juga ya boleh dikatakan gagal. Gagal berhubung sih paling tidak. Ya buktinya tadi yang saya katakan korban-korban COVID terus meningkat gitu. Jadi kalau alasannya untuk koordinasi, itu kan sudah ada menko-menko untuk koordinasi itu kerjanya. Dan nggak banyak loh negeri yang punya menteri koordinator gitu. Kita sampai punya istimewa, punya koordinator. Jadi ada koordinasi di kabinet, yang tidak berjalan baik. Padahal ini dibawa komando. Dibawa komando kalau di negara lain tanpa Menko langsung koordinasi di bawah Perdana Menteri, kalau sistem Perdana Menteri atau di bawah Presiden. Itulah koordinasinya. Justru dengan adanya komite-komite ini selain sebagai deklarasi tidak efektifnya kabinet, tidak efektifnya Menko, itu deklarasi itu. Mengatakan gitu. Ini malah nanti menimbulkan ya overlapping dan menjadi semakin birokratis. Misalnya, tadi disinggung juga oleh Pak Fadil, bagaimana nanti penyaluran anggaranya? Melalui komite ini, sebagaimana di eksekusinya itu Pak Erick Thohir misalnya ya, atau melalui kementerian? Sesuai alokasinya dalam APBN. Apalagi jika nanti ya, penyalurannya harus melalui jajaran pemerintah pusat yang ada di daerah, kan wil-kan wil, pemerintah pusat. Atau kalau melalui Pemda. Bagaimana nanti auditnya oleh BPK? Ini mekanisme yang sudah ada, yang sudah tertata dengan baik, tapi tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu pembentuk ad-hoc. Dikira itu ad-hoc itu, Panas saya bisa ngatasi, belum tentu menimbulkan masalah baru. Tanpa aparat persediaan yang memadai. Ini yang sudah terstruktur bagus, ada jaringannya, ada aparatnya sudah lengkap. Uang ini tidak jalan, terus dirempar begini. Jadi menurut saya, itu agak aneh juga. Karena yang diduduk di situ juga orangnya itu-itu juga, menterinya itu-itu juga, kan? Orangnya itu-itu juga, gitu loh. Ini kan, ya menurut saya sih agak kayak dagilan-dagilan. Menteri itu malah lebih enak punya sekjen, punya itu tuh malah berjajaran. Sampai ke bawah. Tidak bisa seperti itu, cara saya melihatnya itu. Jadi, karena, semestinya kebijakan itu, tidak usah ada komite kebijakan, kebijakan itu kan oleh kabinet, sidang kabinet, di mana-mana itu negara gitu, sidang kabinet menetapkan kebijakan yang dipimpin oleh Presiden, pelaksananya ya oleh kementerian-kementerian, apalagi yang ada koordinasinya dengan Minko-Minko. Jadi, benar-benar organisasi pemerintah ini bisa dijalankan dengan efektif dan tetap ramping, tidak tumpang tindih. Tidak terlalu birokratis nantinya. Ini kan menjadi gendut organisasinya. Nanti pertanggung jawabannya juga sering dibelikan masalah. Nanti lihat aja. Tidak, bentar lagi kita akan melihat mulai tanggung jawabnya saling lempar, enggak saja di mana nanti kalau ini belum terlalu, wah itu ada komite, ini eksekusi, yang ini kementerian, belum nyalurin, tinggal tunggu aja berita, berita-berita seperti itu, kira-kira gitu. Saling lepar tanggung jawab. Kebiasaan ad hoc ini memang sebaiknya itu kan dihindari. Karena apa? APBN sendiri itu sedang mengantisipasi. Tidak adalah hal yang di, yang di, apa, yang darurat lah. Cuman ini ekstra, ya tinggal dipegakuin sudah. Yang darurat itu kan makanya ada anggaran antisipasi bencana, anggaran antisipasi itu ada anggarannya. Lembaganya juga sudah diantisipasi, ada BNPB, BNPB, penanggulangan, bencana. Sudah ada juga lembaganya. Ad hoc ini sering jadi skandal. Harus pas pada, harus hati-hati. Nanti lembaganya ini karena ad hoc, nanti tanggung jawabnya ke ad hoc, ad hocnya sudah dibubarin, lembaganya semuanya lepas. Tanggung jawabnya diminta sama ad hocnya yang sudah dikuburan. Lembaganya sudah dibubarkan. Ada hati juga. Ini menurut saya, kalau saya pikir harus mengefektifkan kabinet, kabinetnya sudah bagus, kebijakan digariskan presiden, pelaksanaannya kebenaran-kebenaran teknisnya, kemudian menko itu yang sudah ada memperdinansikan, dijalankan dengan baik. Ini nambah organisasi, nanti tambah bingung. Jadi kepalanya Pak Erlangga, ini saya segemenko, saya sebagai, diberi jalan yang ini begini, ini pengalaman, kalau saya di birokrasi, bisa dijalankan dengan baik, yang beginian menurut saya, bukan hal yang bijak. Ini kayak orang sudah kalak, sebetulnya bingung. Walaupun ini yang akan dihadapi, juga begini. Mungkin karena akan melihat, ini gimana nih, kuartal 2 saja sekarang, belum diumumin, sebetulnya jadi bahan spekulasi, kan? Ya kan katanya-katanya, saya malah menduga, mesti double digit. Saya misalnya begini, misalnya saya bisa, wah yang data belum keluar, misalnya yang keluar, jangan digoreng, dimasak. Ya karena saya namanya orang luar, kan bisa ngitung ini. Misalnya, angkatan kerja kita, 240 juta, kalau saya kira-kira gitu, kan? Sektor formal katanya 35%, berarti 84 juta. Nah berarti sektor informanya 65% atau 156 juta, kira-kira gitu. Nah tadi saya dengar dari siapa tadi itu, Kadin bilang PHK 15 juta. Kalau Apindo, itu Pak Anton Supit, saya bilang 12 juta. Ini di sektor formal ya, ini bisa, Kadin nggak sektor formal biasanya, Apindo sektor formal. Kalau kita anggap aja Apindo lah, yang nggak terlalu tinggi, di bukan 15, 12. Itu menemikkan 12 juta, dari 84 juta, kira-kira itu 14%. tinggi sekali. Yang kena PHK. Dan itu orang, kalau di PHK itu, yang sudah formal. Ada juga yang cuma di rumah, yang dibayar 50%, masih bertahan mungkin sampai 3 bulan lagi atau apa, kan? Jadi belum benar-benar diputus kerja. Belum diputus kerja, tapi sudah dibayar 50, nanti mungkin turun 25, habis itu nggak kuat lagi perusahaannya. Jadi bisa jadi keadaannya lebih buruk dari yang dibayangkan oleh Apindo. Kalau kita melihat banyak. Nah, kalau kita asumsikan misalnya sektor informal itu, PHK-nya kita kurang lebih sama dengan sektor formal, dalam arti PHK yang kita ambil ini ukur aja PHK ya, sebagai indikator utama growth, maka growth tadi kan, dia berantinya kan tetap 14% minus. Tapi katakanlah bahwa sektor informal itu dianggap minusnya tidak seburuk sektor formal, arti pertanian, di macam-macam baik, antara 50%-nya saja, daripada itu yang di sektor formal. Artinya cuma 7% misalnya di sektor informal. Maka pertumbuhan overall, itu kira-kira kan masih 9% minusnya. Kalau melihat dari sudut tenaga kerja, kalau melihat banyaknya pengangguran. Kalau Singapura aja bisa minus 41% kok. Ya kan? Kira-kira pada 2 digit gitu kan. Jadi, nggak usah terlalu banyak ini apa, menunda-nunda, karena menimbulkan banyak orang berspekulasi banyak. Kalau saya nggak salah baca berapa hari yang lalu, Ibu Menteri bilang malah 5% ya minusnya kira-kira gitu. Bisa 5,02% kalau kata-kata lagi kan. Ini bilang begini, lah saya bilang bisa minus-minus 7, sampai minus 9, atau minus 14, dengan pendekatan PHK saja. Karena itu seberutama gitu. Ini makin cepat, makin bagus. Tapi ini isu-isu memang berat, yang dihadapi pemerintah, seakanannya berat. Tapi lebih baik lagi adalah, Presiden pegang komandonya, nusun kebijakan, mengawasi dengan para mentor, dilaksanakan dengan jajaran jaringan yang sudah ada, tidak menimbulkan kesulitan dari pembiayaan pengandaran di APBN, tidak menimbulkan nanti kepehkannya, malah tidak menimbulkan secara kuat, tidak menimbulkan overlap, jangan membuat ad hoc, macem-macem gitu. Ini kan sampai saya nggak percaya pada efektif pemerintah, buat saya punya kabinet. Itu the way, saya melihat masalahnya seperti itu. Bukan diobati pakai, kayak jamu, pakai, oh, heko miti, segala macam. Terima kasih. Buat narasumber juga yang ikut serta pada hari ini, dan Mas Hidayat. Jadi saya mendengarkan apa yang disampaikan. Saya memang mendengar terakhir tadi Pak Fuad nih ya, memang persoalannya gini, di Perpres ini 82 ya, pertanyaannya perlu nggak sih komite gitu ya. Nah kebetulan kebijakan-kebijakan pemerintah itu saya ikuti dan saya juga sebagai melihat kebijakan ini, itu perjalanannya seperti apa, sehingga muncul komite gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat, yang terjadi adalah kebijakan yang dibuat dari mulai Perpu, kemudian sampai PMK, itu sebenarnya udah benar. Masalahnya nggak ada yang berani mengimplementasikan gitu. Sehingga Presiden udah marah-marah tiga kali, tetap nggak dijalanin gitu. Jadi sebenarnya menurut saya, kalau semua Departemen menjalankan yang 600 sampai 900 triliun itu, sebenarnya udah selesai masalahnya gitu. Sekarang sampai hari ini, kalau kita lihat, udah tiga bulan lebih, subsidi UMKM nggak jalan. Kemudian adanya bank yang ditetapkan, itu melalui PMK 64 dan 65, itu akan ada bank jangkar yang nanti akan menyelesaikan masalah likuiditas bank. Dimana restrukturisasi yang diminta pemerintah, itu jumlahnya sekarang udah 800 triliun gitu. Tapi nggak jalan juga. Terus pertanyaannya, apakah duitnya nggak ada? Uang pemerintah di DIA, ada 450 triliun kok gitu. Jadi sebenarnya, kalau persoalan anggaran, itu nggak bisa dibilang nggak ada uang gitu. Terus persetujuan dari DPR juga udah gitu. Tinggal menjalankan. Nah, persoalannya adalah, ini kan udah periode kedua presiden. 2024 nggak lama lagi kan. Jadi orang tidak mau ada persoalan hukum yang menjerat mereka se-2024 itu nggak akan bisa membuat mereka berpolitik lagi gitu. Jadi ini juga menjadi problem pengambilan keputusan di dalam pembuatan anggaran. Karena kalau saya lihat sebenarnya, kebijakannya udah benar gitu ya. Anggarannya sudah disetujui, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi kalau saya melihat komite ini, saya setuju dengan Pak Fuad, akan menambah birokrasi. Karena nanti Pak Erek itu lapor ke Menko, Menko lapor ke Presiden. Yang jalanin anggaran siapa? Tetap departemen kan? Jadi menurut saya, ini kan maraton game nih kalau kita bilang. Maraton game. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari, yang dikatakan tadi Pak Dahlan, apakah memang benar, yang dikatakan vaksin itu akan tahun depan? Negara-negara lain saja, itu sudah DP-nya sekarang, dapatnya masih 3 tahun lagi. Apalagi kita nggak bisa DP-in. Kalau kita mau beli vaksin, mesti ikut tender dulu. Dan nggak mungkin. Berarti kita akan ketinggalan dengan negara lain, yang sudah pesen dari sekarang. Jadi mungkin, kalau kita lihat, kemungkinan kita ini masih 2-3 tahun. Nah, kalau 2-3 tahun, masa pakai panitia? Panitia itu di mana-mana, sifatnya sementara. Jadi menurut saya, selama ini yang masalah utama itu adalah, pertama, kita ini dalam kondisi yang extraordinary, bukan business as usual. Tapi penanganan, di dalam menangani segala sesuatunya, itu business as usual. Itu problemnya sebenarnya. Akibatnya apa? Akibatnya, karena penanganannya business as usual, apa yang diinginkan oleh Presiden, ya nggak akan bisa jalan. Karena orang tidak mau mengambil resiko. Nah, yang kedua adalah persoalan, ini harus ada diskresi. Diskresi itu sudah dilakukan dengan berbagai PMK dan lain-lain. Bahkan di dalam perpu itu jelas, tugasnya LPS apa, ini sektor keuangan ya, tugasnya dari BI apa, itu sudah ada. Dan akibatnya, kalau kita lihat, dijalankannya yang fungsinya aman. Tapi begitu fungsi terhadap PEN, itu nggak ada yang berani. PEN itu kan kalau kita lihat, ada subsidi bunga buat UMKM. Sampai hari ini belum jalan. Kemudian adanya dana untuk perbankan, di mana bank itu nanti akan mendapatkan dana likuditas, juga nggak ada yang berani ngambil keputusan. Jadi sampai hari ini sebenarnya, semua aturan yang sudah dikeluarkan itu belum bisa berjalan dengan baik dari sisi terutama adalah anggaran tambahan yang sudah disetujui. Jadi menurut saya sih, ini pada tatarannya, bukan tataran organisasi, tapi tataran implementasi. Nah, jadi kalau dengan komite ini, menurut saya, itu akan membuat, kalau tidak terjadi juga implementasi, menurut saya, terus bikin komite baru habis itu. Kan gitu. Jadi akibatnya, ibaratnya itu pada implementasinya nggak jalan, tapi rumahnya yang dikorbankan. Nah, akibatnya apa? Nanti mereka sekarang ini dalam komite, itu kan akan menggunakan birokrasi lagi kan. Akibatnya birokrasi itu, yang harusnya mengerjakan di departemen masing-masing, terserap kepada komite. Akibatnya apa ya? Departemennya nggak jalan. Nah, ini yang terjadi. Jadi menurut saya ini, persoalannya satu implementasi, yang kedua adalah koordinasi. Jadi menteri apa, ngerjain apa gitu. Jadi menteri yang harusnya bekerja untuk ini, dia kerjanya untuk menteri yang lain. Nah, ini kan juga aneh gitu menurut saya. Jadi persoalan ini nggak akan menyelesaikan masalah, karena pada akhirnya, anggaran itu akan menentukan. Karena sekarang misalnya, pemerintah bicara demand side sama supply side di dalam stimulus gitu ya. Nah, sekarang sama sekali demand side itu belum jalan dengan, baik, kenapa? Masalahnya data. Orang miskin baru katanya naik 4 juta. Tapi data kemiskinannya ternyata belum lengkap. Ya, otomatis ini jadi kendala. Jadi problemnya itu sebenarnya bukan di institusinya. Tapi problem-problem data yang pertama, dua, problem pengambilan keputusan yang orang sekarang banyak takut nanti akan dipermasalahkan di kemudian hari gitu. Jadi di sini mungkin perlu dukungan aparat hukum ya. Jadi aparat hukum sekarang juga kalau saya lihat kan masih ditakutkan bahwa sekarang oke-oke, tapi kemudian ketika berganti pemerintahan bisa jadi dicari kesalahannya gitu. Dan itu terbukti. 2008, 98 gitu. Nah, orang tidak ada yang mengambil resiko. Jadi saya melihatnya urgensinya sih nggak ada gitu komite ini. Karena pada akhirnya mereka orangnya sama kok gitu. Jadi kalau orangnya sama, ya kita udah tahulah pemikirannya gitu ya. Misalnya Pak Erick, ya secara individu bagus gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dia bisa menggerakkan BUMN, bahkan PMN itu sudah disiapkan cukup banyak loh. Disetujui juga oleh DPR. Coba kalau BUMN itu bisa digerakkan, ya sudah selesai juga kan gitu. Jadi nggak harus di dalam komite dulu, baru BUMNnya gerak gitu. Nah, jadi sebenarnya kementerian-kementerian ini harusnya menjalankan fungsinya dengan ekstraordinari, jangan melakukan bisnis as usual. Selesailah semuanya gitu. Karena menurut saya, masalah ini atau pandemi ini, menurut saya ini akan merubah tatanan keseluruhan. Jadi tidak jangka pendek. Kalaupun COVID sudah selesai dengan adanya vaksin, ini akan berubah tatanan ya. Tatanan di dalam organisasi, tatanan di dalam orang berkonsumsi, orang melakukan belanja itu sudah berubah. Jadi menurut saya, ini jangan dianggap jangka pendek, tapi jangka panjang pun regulasi kita harus berubah secara keseluruhan ya. Karena kita lihat misalnya contohnya, sekarang banyak perusahaan yang mulai working from BUMN ini dijalankan terus-menerus gitu. Artinya bahwa nanti ke depan, sektor properti kan bisa jadi, tidak lagi menjadi sektor unggulan gitu. Jadi ada perubahan gaya hidup yang bisa berlanjut setelah COVID ini gitu. Nah, ini harusnya di setiap departemen sudah akan melihat, oh nanti akan terjadi perubahan ini, maka kebijakan apa ya yang diperlukan ke depan gitu. Jadi saya melihat ya, kalau kita berharap ya, berharap sesuatu yang baik-baik aja gitu ya. Tetapi menurut saya, kalau pada akhirnya menambah birokrasi, jurus itu saya melihat bisa terjadi resesi. Dimana kalau sekarang ini diprediksikan 4,3, BPS belum berani keluarin, karena mesti cocokin dulu sama yang lain. Nah, triwulan tiga, saya rasa kalau mereka mau genjot 2 ribu triliun dalam waktu 6 bulan, saya rasa juga akan bermasalah. Jadi artinya sistemnya dengan komite ini mungkin butuh waktu masih 3-4 bulan. Nah, otomatis belanjanya juga nggak akan sesuai. Jadi ini bisa masuk resesi, karena pada triwulan tiga bisa jadi minus. Jadi minus atau tidak sangat tergantung pada triwulan tiga. Kalau triwulan tiga masih minus, triwulan empat agak berat sekali kalau kita langsung tumbuh tinggi sekali. Jadi itu Mas Hidayat. Jadi saya melihatnya mungkin PPRS 82 ini perlu dipertanyakan urgensinya. Yang kedua perlu dipertanyakan birokrasinya jangan-jangan lebih panjang. Karena nanti Pak Menko itu akan lapor lagi ke Presiden. Kalau selama ini kan langsung, kementerian langsung kepada Presiden dengan ratas. Kalau ini nggak rapat dulu pleno, baru ke Presiden, baru ratas. Jadi lewat tiga birokrasi lagi. Saya ini memang tidak memberikan penilaian terhadap pribadi Pak Erlangga ataupun pribadi Pak Erik yang mereka orang-orang hebat. Tapi hebat itu kan kadang-kadang di tempat yang satu belum tentu di tempat yang lain. Artinya kalau dengan sistem jabatan yang resmi, yang amat bergengsi ya. Menteri kan dengan peralatan, dengan anggaran, perangkat yang lengkap. Itu belum bisa berjalan dengan baik. Kemarin waktu menanganinya, maka tiba-tiba nanti selalu-olah dengan komiti akan berhasil. Ya aneh juga bagi saya gitu. Kalau nggak bisa di sebagai menteri gagal, ganti aja menterinya. Misalnya gitu. Buang ini dengan yang lengkap saja begitu. Bisa kalau min ini nggak bisa gitu. Jadi jangan salah. Di sini saya melihat ada manajemen di birokrasi kabinet, kementerian lembaga yang tidak berjalan baik. Dan ini tulang punggung. Kalau ini tetap pasti bermasalah, yuk bikin komiti seribu komite, ya begitu-begitu juga. Ya kan? Coba yang udah lama di pemerintah nanti tahu. Artinya di sini ada mismanagement yang meliputi mungkin ada kepemimpinan, koordinasi, keterampilan, atau was-was yang tidak diatasi. Jadi, komentar-komentar ini menurut saya sebagusnya, saya komentari supaya nanti komite, karena udah diputuskan itu supaya berjalan dengan baik. Pokoknya ada kritik-kritik ini. Demikian pula. Harusnya yang mendukung itu pun bisa menjelaskan bagaimana mengatasi ya, mengatasi masalah-masalah ini. Tidak meloncat sebegitu rupa dalam bahwa ini kalau komite itu baik. Seolah-olah kalau yang baru itu baik. Karena pertanyaannya apa sih yang membedakan secara teknis, teknis ya, komite dengan kabinet beserta Minkonya tadi, sehingga bisa menyimpulkan komite ini akan oke. Dimana ya? Saya nggak melihat gitu loh. Saya kira baru sebatas semangat. Karena ini barang baru. Padahal penyakitnya itu-itu juga. Orangnya itu-itu juga. Menko dan Menteri juga bertanggung jawab kepada Presiden. Komite ini juga bertanggung jawab kepada Presiden. Coba deh kalau baca di buku-buku mengenai organisasi seperti Masur Olsen segala itu akan bisa memahami masalah-masalah begini. Kamu jawabnya sama. Orangnya itu juga jadi. Kesimpulan saya gini loh. Bukan saja cenderung menciptakan anti-moral hajat berorganisasi, tapi juga bisa menyebutkan konflik yang saya khawatir. Lebih bagus saya sampaikan sampai diantisipasi. Antara komite dengan kementerian dan lembaga tadi. Karena selama ini kan para menteri itu rata-rata yang politisi, orang pintar di lapangan, tapi suka buka dengan administrasi birokrasi di pemerintahan yang memang ruwet. Seperti itu. Sehingga seringnya gagal. Jadi logikanya organisasi yang mapan ini kerjasama, yang intens dengan eksportir, importir, dengan kadin dan sebagainya seperti yang saya tahu waktu di Korea pemerintahnya itu rutin panggil. Eh apa problem Anda? Apa problem Anda? Apa problem Anda ekspor ke sini? itu langsung ke point problem solopernya begitu. Itu yang berhasil. Jadi saya mengantisipasi itu akan ada masalah-masalah teknis secara nanti administrasi penganggaran, siapa yang eksekusi dan sebagainya itu tambah ruwet. Ini yang secara semangat, wah ini sekarang komite ini bukan partai politik, ini berokasi pemerintahan harus hati-hati. Itu maksud saya begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Please leave a like it because it will really help me out. If you don't like it, you can leave a comment as well giving some feedback. If you have any other comment or pertanyaan, please leave in the comment as well. And I will do my best to answer them. I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am. kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber credible dan terpercaya. Dan kami juga sajikan update kebijakan publik. So, if you are interested in that type of stuff, check it out. Dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton, jangan lupa subscribe. Kami sangat appreciate. Kamu juga dapat lihat channel lain di social media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen. And with that, terima kasih banyak semua. ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuhri Dayat. I will be back soon. Tetap update dengan konten lainnya. Salam.